Sebuah minibus dari arah Banjarmasin menabrak belakang truk Tronton yang sedang parkir di tepi jalan Ayani km 28,5 landasan Ulin Banjarbaru. Akibat kecelakaan ini, dua penumpang minibus mengalami luka pada bagian wajah, satu diantaranya sempat terjepit. Kecelakaan lalu lintas antara minibus dan truk Tronton ini terjadi di ruas jalan Ayani km 28,5 dekat bandara Shamsudinor, landasan Ulin Banjarbaru Selasa Siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir minibus Syaiful Irshad warga jalan Ampera Ujung Basirih Banjarmasin Selatan mengalami luka di bagian wajah. Sementara kernetnya Yogi Levianto mengalami luka di dagu dan pipi kiri. Untuk Yogi sempat terjepit di dalam mobil dan terpaksa dilakukan proses evakuasi. Untuk driver berhasil dikeluarkan karena posisinya masih aman dan terdapat buka lecek di kepala. Kemudian untuk kernet yang posisinya terjepit, posisinya terdapat beberapa cibrah di bagian kepala yaitu luka sobek, kemudian ada benturan di bagian wajah dan langsung ditangani oleh tim medis kami. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, akibat kejadian ini sempat membuat kemacetan panjang. Dari Banjarbaru, Dini M. Yunus, Ainews melaporkan.